Intro Halo guys, kembali lagi di channel kami lapak tepedia Sebagian besar dari kita tentunya mengenal atau pernah mendengar tentang mumi yang berasal dari jaman musik kuno yang usianya sudah ribuan tahun Mumi musik kuno memang sangat menakjubkan Karena teknik mumifikasi yang digunakan telah membuat jasad manusia ataupun makhluk hidup lainnya dapat bertahan sangat lama sekali Tanpa mengalami pembusukan guys Teknik pengawetan yang dikembangkan di jaman musik kuno ini memang telah lama, menarik tuh hati ya Para ilmuwan terus meneliti rahasia terkait bahan apa saja yang digunakan saat itu Dan bagaimana menjelaskan proses minyaknya sehingga jasad manusia dapat awet dan bertahan lama Tapi kita tidak membicarakan tentang mumi yang diawetkan oleh manusia Tapi tau ke guys, ternyata alam juga bisa membentuk jenazah awet ribuan tahun Yang sangat mengenakjukkannya, bagian dalam mereka tetap utuh loh Elling woman Elling woman adalah nama yang diberikan untuk tubuh wanita rawa yang ditemukan di Denmark pada tahun 1938 Ketika seorang petani James Jakarisen sedang dalam proses menggali gambut Hal ini terjadi di rawa dekat Zerkhoftel, daerah rawa yang terletak di sebelah barat kota Sierbo Di bagian tengah Denmark Belakangan dikenal sebagai Elling woman James Jakarisen yang pada awalnya percaya pada jasadnya adalah hewan yang tenggelam Tubuhnya dibungkus jubah kulit domba dengan jubah kulit diikatkan di kakinya Wajah wanita itu kurang terawat dan tidak ada jejak organ di dalam tubuhnya Tahun kematian diperkirakan sekitar 280 sebelum masehi di jaman besi Nordic Pada tahun 1978 jenazah dipiksa kembali dengan radiograf Perkiraan usia saat kematian adalah umur 25 tahun Manusia tolut merupakan mumi yang terjadi secara natural Ketika hidup, seorang pria yang hidup pada abad keempat sebelum masehi Dalam periode jaman besi di Skandinavia Dia ditemukan pada tahun 1950 di dalam rawa gambut di semenanjung Jutland di Denmark Yang mengawetkan mayatnya Temuan ini lebih dikenal dengan nama manusia rawa Fitur wajah manusia tolut sangat kerawekan sehingga orang mengira dia adalah korban pembunuhan Pada 6 Mei 1950, Tigo dan Emil Hosdrad dari desa Toulun Serang memotong gambut di rawa gambut Sjelpovdal Yang terletak sekitar 12 km sebelah barat St.Vorp, Denmark Mereka menemukan mayat tersebut dan melaporkannya ke polisi di St.Vorp Polisi kebingungan ketika menghadapi mayat tersebut Dan meminta bantuan kepada seorang profesor arkeologi bernama P.V. Glob Untuk menentukan waktu kematian Glob menyimpulkan bahwa mayat tersebut berumur lebih dari 2.000 tahun Dan kemungkinan besar merupakan korban ritual pengorbanan Hal ini diketahui dari adanya gelungan anyaman kulit binatang yang terikat di lehernya dan menggantung di punggungnya Saat ini manusia tolut dipajang di Museum Silkburg di Denmark Walaupun hanya bagian kepalanya saja yang masih asli Hal ini karena proses konservasi pada tahun 1950 masih tergorong buruk Sehingga antara kepala dan anggota badan lainnya dipisah Lama-kelamaan anggota tubuh yang lainnya tersebut mengering Pada tahun 1987, Museum Silkburg merekonstruksi tubuh manusia tolut dengan menggunakan tulangnya sebagai dasar Pada saat ini yang dipajang adalah kepala yang asli tersambung dengan replika tubuhnya Jari jempol kanan dan kaki manusia tolut terawetkan dengan baik oleh rawa Kedua anggota tubuh tersebut diawetkan di dalam formalin untuk pemeriksaan lebih lanjut Pada tahun 1976, polisi Denmark melakukan analisi sidik jari dan membuat sidik jari manusia tolut menjadi rekaman sidik jari tertua Pada tahun 1952, masih di Denmark ditemukan lagi jenazah yang berusia sekitar 2.000 tahun The Gravelman The Gravelman ditemukan pada tahun 1952 di rawa gabut dengan desa Gravel di Jatland, Denmark Tubuh seorang pria yang berasal dari akhir abad ketiga kemasehi Berdasarkan bukti dari luka-lukanya, kemungkinan besar dia dipunuh dengan digorok-gorokannya Bayangnya kemudian disimpan di rawa Di mana tubuhnya secara alami awet selama lebih dari 2.000 tahun Gravelman mewakili tradisi yang mapan pada saat itu Secara umum diperkirakan bahwa pembunuhan ini termasuk contoh ritual pengorbanan manusia Mungkin sebuah ritual penting dalam paganisme Jermanik di zaman besi Manusia Gravel telah digambarkan sebagai salah satu penemuan paling spektakuler dari spas sejarah Denmark Dikarenakan seluruh tubuhnya masih terawat baik hingga bagian dalamnya Setelah penggalian pada tahun 1952, jenazah dipindahkan ke Museum Prasejarah di Arhus Di mana ia menjalani penelitian dan konservasi Pada tahun 1955, jenazahnya dipamerkan di Museum Mosdard dekat Arhus Di mana ia masih dapat dilihat hingga hari ini Karena pengawetan kaki dan tangan pria tersebut, sidikiannya berhasil diambil Informasi tentang kehidupan manusia Gravel telah dipastikan dari kirasanya Tangannya halus dan tidak menunjukkan bukti kerja keras Menandakan bahwa Gravelman tidak dipekerjakan dalam kerja paksa seperti bertani Di Irlandia juga pernah ditemukan tiga mumis di sekitar rawa gambut Dan semuanya merupakan korna pembunuhan brutal di masa lalu Ratusan tahun sebelum masehi Secara keseluruhan, ditemukan ratusan mumis di berbagai rawa gambut Di Eropa yang mayoritas dari mereka meninggal secara tanggis Sekian video dari kami, semoga bermanfaat Dan tunggu video kami selanjutnya Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys See you Top of you Top of you Ok, baik-baik Ok, baik-baik Terima kasih